Pentingnya berorganisasi NU, oleh Majelis Alumni Ibn Tulang Bawang Barat. Habib Lutfi bin Yahya pernah mengatakan bahwa rahasia hancurnya faham ahlusunah wal jamaah di negeri Hijaz sekarang Arab Saudi, saat masih dipegang Raja Sharif Hussein yang akhirnya tunduk dan dikuasai oleh kerajaan baru bernama Saudi Arabia Pimpinan Ibn Saud, tidak lain dikarenakan nihilnya organisasi yang mewadahi dan mengembangkan ajaran aswajah, sehingga ketika kerajaan Hijaz bisa ditaklukkan, maka secara otomatis paham aswajahnya hilang begitu saja, kecuali hanya sedikit wilayah yang masih mempertahankan ajaran aswajah di Arab Saudi seperti aswajah yang masih dilestarikan oleh keluarga besar Syed Muhammad Alwi Al Maliki. Alhamdulillah di Indonesia ada organisasi yang menyebarkan dan mempertahankan ajaran aswajah al-asyariah yakni Nahdlatul Ulama NU, yang merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia bahkan dunia. Berkat NU, paham aswajah tetap lestari di Nusantara hingga saat ini dan seterusnya. Maka musuh-musuh aswajah paham betul akan hal ini, sehingga mereka berusaha dengan segala daya upaya untuk melenyapkan paham aswajah di Indonesia dengan menghembuskan pemikiran atau pendapat yang menyesatkan, diantaranya anggapan tidak usah NU-NU-an, yang penting Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Kalau anggapan menyesatkan ini diikuti, maka sedikit demi sedikit orang akan meninggalkan NU. Kalau NU sudah bisa dilemahkan, maka aswajah bisa dilenyapkan dan NKRI bisa dikuasai oleh komprotan jahat tersebut. Sebab NU adalah salah satu benteng terbesar dan terkuat bagi keutuhan NKRI. Karena itu untuk memecah belah NKRI, langkah pertama adalah dengan melemahkan NU. Jadi, sebagai penganut aswajah al-Asariah kita wajib menjaga dan membesarkan NU. Setelah persepsi menyesatkan yang pertama tadi berhasil, maka musuh aswajah tadi melancarkan persepsi lanjutan yakni, buat apa aswajah-aswajahan, yang penting Islam. Kalau anggapan ini ditelan bulat-bulat, tamatlah aswajah di Nusantara. Karena itu waspadalah, waspadalah. Sebagai implementasi memperjuangkan NU, seluruh santri di pesantren NU wajib diberikan wawasan Kenuan lewat materi pelajaran aswajah, serta melibatkan mereka dalam organisasi banom NU seperti Ansor, Ibnu, dan sebagainya.